selamat datang kembali di channel sofia zaid merawat tanaman hias selain memberikan manfaat untuk kesehatan karena mampu menjadi penawar stres tanaman hias tentunya bisa menjadi dekorasi indah dan cantik jika diletakkan di dalam ruangan nah ada beragam tanaman hias yang dapat mempercantik ruangan salah satunya adalah jenis siri gading selain karena keindahan corak daunnya tanaman ini termasuk jenis tanaman yang mudah dirawat dan terkenal panjang umur sehingga sangat tepat dijadikan sebagai tanaman hias untuk mempercantik dekorasi rumah kalian nah berikut ini kita akan ulas 10 jenis siri gading atau potos yang cocok diletakkan di dalam ruangan yang pertama adalah marble queen potos atau siri gading marble queen tanaman ini cukup mudah dijumpai di pasaran ciri khasnya adalah daun berbentuk hati dengan corak berwarna krem dan hijau tapi lebih dominan warna krem daripada warna hijau sesuai namanya siri gading ini memiliki corak daun seperti batu marble sehingga jika diletakkan di dalam ruangan akan memberikan kesan mewah yang kedua adalah siri gading kuning atau lebih dikenal dengan nama siri gading lemon tanaman ini memiliki nama latin epipremnum aureum memiliki karakteristik daun yang kecil tidak memiliki corak dan berwarna hijau neon tanaman ini sangat cocok diletakkan di teras, digantung, atau diletakkan di dalam ruangan ketiga adalah siri gading silver seperti namanya, siri gading silver ini memiliki motif warna daun yang didominasi warna silver atau abu-abu keperakan dengan sedikit goresan warna hijau tua jenis siri gading ini terbilang cukup langka dan sulit ditemukan karena itu, harga tanaman siri gading silver terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan jenis yang lainnya siri jenis yang satu ini akan tumbuh dengan baik jika rutin dipangkas keempat, siri belanda atau yang banyak disebut enjoy potos tanaman siri gading ini merupakan tanaman yang cukup populer bagi pecinta indoor plant penyuka tanaman gantung ataupun tanaman yang ditanam menggunakan media air atau hidrogel bukan hanya karena gampang ditanam, siri belanda juga cocok sebagai pemanis interior rumah apalagi tanaman ini juga disebut mampu menyerap racun sebagaimana keluarga potos yang lain menempatkan siri belanda di tempat yang teduh tapi dengan pencahayaan yang terang, tidak terkena matahari yang langsung adalah pilihan yang tepat, karena tanaman ini sangat unik semakin rendah cahaya yang diterima maka motif daun akan keluar dengan cantiknya untuk kebutuhan air, siri belanda terhitung tahan bisa disiram sekali dalam 7 hingga 10 hari berikutnya adalah siri gading pilo brazil jenis siri yang satu ini terbilang cukup unik warna hijau yang dipadukan dengan warna kuning di bagian depan membuat daunnya mirip dengan bendera negara brazil berbeda dengan jenis siri yang lainnya untuk kebutuhan air terbilang lebih banyak ia akan tumbuh baik di tempat yang teduh maka kalian boleh menempatkan dekat jendela atau di dalam ruangan berikutnya adalah siri gading hawaii siri gading ini memiliki daun ukuran lebih besar dibandingkan dengan jenis tanaman siri gading yang lainnya siri ini memiliki warna hijau tua dengan bintik-bintik warna kuning siri yang satu ini batangnya panjang merambat sehingga kalian harus menggunakan turus atau tiang untuk membantu pertumbuhannya yang ketujuh adalah siri gading cebublo siri gading ini memiliki bentuk daun seperti panah yang mencolok saat ia tumbuh dewasa daunnya berkilau seperti logam kebiruan yang sangat unik daun yang lebih muda biasanya tidak terlalu terlihat seperti anak panah dan warna birunya sedikit pudar cebublo ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pertumbuhannya jadi kalian harus bersabar ya yang terakhir adalah siri gading emas siri gading ini adalah salah satu jenis siri gading yang paling mudah ditemukan tanaman hias ini memiliki daun hijau berbentuk hati dengan sedikit percikan warna keemasan jenis yang satu ini terbilang paling mudah tumbuh perawatannya mudah dan paling cepat dalam perkembangannya dibandingkan dengan segala jenis varian yang lainnya nah berikut adalah manfaat tanaman siri gading bila disimpan di dalam atau di luar rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati